COD boneka hantu Cerita kali ini datang dari followerku Sebut saja namanya Tania Dia itu anaknya suka banget sama hal-hal yang berbau mistis Saking sukanya nih, dia sampai punya koleksi barang-barang yang punya sejarah mistis Kayak keris dan jimat Tapi jujur, kata Tania, lama ini dia gak pernah ngalamin hal-hal yang aneh Suatu hari, Kak Tania ini lagi scroll Facebook Di sana dia melihat ada yang jual sebuah boneka Boneka itu berambut pirang Kata si penjual, rambutnya itu adalah rambut asli manusia Dan kalau tidak digambar itu, kelihatannya bonekanya masih bagus Karena ngerasa suka, Tania langsung menghubungi si penjual boneka Ternyata si penjual ngasih harga 100 ribu Ya seperti pembeli yang lain, Kak Tania nawarlah Jadi 50 ribu Terus anehnya, si penjual gak ngomong apa-apa Cuman bilang deal Terus Kak Tania membeli COD biar bisa lihat barangnya dulu kan Penjual setuju dan malam itu juga mereka ketemuan di sebuah taman Singkat cerita, Kak Tania datang nih Dan setelah menunggu beberapa menit, akhirnya penjual itu datang Yang bikin kaget, ternyata penjual itu adalah seorang nenek-nenek Tanpa banyak tanya, di sana Kak Tania langsung bayar Dan nenek itu ngasih bonekanya sambil bilang Terima kasih Dia bernama Anna, Kak Tania mengangguk dan langsung pulang Sampai rumah dilihatlah boneka yang barusan ia beli Bonekanya sangat cantik, terawat Malam itu ditaruh bonekanya di meja rias Di sebelah kasur Kak Tania Lalu Kak Tania tidur Dan paginya, Anna tidur di sebelah Tania Aneh banget Tapi ya Tania yang suka hal-hal mistis Makin suka lah dia, kayak ada temennya Mereka hidup berdampingan, walau beda alam Terima kasih